Selanjutnya Pemirsa, Polres Gresik ini menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis seorang klinik servis di rumah sakit Surabaya. Iya, kedua tersangka ini tega penganiaya korban hingga meninggal di kamar tidurnya. Satuan reskrim Polres Gresik membawa dua orang tersangka pelaku pembunuhan untuk mengikuti rekonstruksi di desa Pranti menganti Gresik Jawa Timur. Dalam rekonstruksi, kedua tersangka pelaku memperagakan 19 adegan. Dimulai dari kedatangan para tersangka hingga kedua tersangka kabur membawa harta benda milik korban. Polisi pun memaparkan motif dari pembunuhan. Waktu itu awalnya mau nusuk perutnya, tapi karena mungkin pesaunya tidak terhadam, saya bunuh seperti itu. Sebelum dibunuh ada arti kita sabar? Tidak ada, mereka memang ngobrol-ngobrol. Terus memang pelaku ini karena mau mengambil hal-hal benda yang korban. Karena melihat situasi tidak memiliki, karena ada korban ini. Korban bernama Aris Suprianto meninggal karena mengalami luka di bagian mulut dan kepala. Kejadian pembunuhan ini pun sempat viral di media sosial. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, AINUS melaporkan.